KBR Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semua, ketemu lagi di What's Trending. Masih bareng saya, Heru Hetami. Yang perlu diketahui sebelum ikut tren racik skincare sendiri. Itu bakal kita obrolin. Demi tampil glowing, siapa di sini yang koleksi skincare-nya lebih lengkap dari beauty store? Di era sekarang, skincare sudah menjadi gaya hidup. Mesti selalu ada di dalam list belanja bulanan konsumennya dan biasanya nggak pelit buat keluar uang demi produk kecantikan. Produk skincare dapat berupa krim, lotion, serum, toner, masker, pelembab, pembersih, dan masih banyak lagi. Nggak heran kalau perusahaan kosmetik tumbuh dan berkembang. Melansir data yang dilansir Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM pada 2023, industri kosmetik di Indonesia tumbuh sebesar 21,9%. Dari berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan kosmetik di Indonesia, segmen pasar terbesar didominasi oleh segmen perawatan diri atau personal care dengan volume pasar sebesar 3,18 miliar USD pada tahun 2022 dan disusul skincare pada peringkat kedua sebesar 2,05 miliar USD. Tapi ada nggak nih yang ikutan coba-coba meracik skincare sendiri seperti yang lagi tren di media sosial? Belakangan ini nih memang muncul tren baru di media sosial dan komunitas online yaitu do-it-yourself skincare. Beberapa beauty influencer membagikan konten tutorial meracik kosmetik sendiri. Tapi pertanyaannya aman nggak nih buat diikuti? Berisiko apa nggak sih? Kita mau bahas ini lebih lanjut tapi setelah komen netizen plus 6-2 berikut. Yang pertama nih komentar at LilXX. Banyak banget sekarang orang berlomba-lomba bikin skincare tapi nggak berpengalaman. Asal jadi cuan kandungan dibilang sekian persen. Nyatanya nggak segitu alias bohong. Lanjut komentar at SXX. Tapi kaum hawa pasti berbondong-bondong beli. Nggak peduli dengan bahayanya. Yang penting kata mereka muka kinclong. Laki senang dia tenang. Mereka bukan saya. Lanjut nih komentar at GraXX. Serem ya udah sok-sokan ngeracik. Dikira ngeracik bumbu dapur kali. Lanjut komentar at SXX. Mau coba bikin? Beli bahan-bahannya di mana ya? Nah komentar at SkiXX. Kulit sehat versi aku itu yang terhidrasi dengan baik. Kalau kulit kita terhidrasi dengan baik, pasti kelihatan jadi healthy and glow. Ada nih komentar at JustXX. Semua kembali lagi ke kesadaran masyarakat kita. Intinya nggak ada yang instan. Selagi kebutuhan akan krim-krim pencerah instan kayak gini nggak banyak peminat, kemungkinan orang-orang yang memproduksi juga nggak bakal banyak. Pintar-pintarnya kita dalam memilih produk kecantikan ya semua. Nah komentar terakhir nih at HarXX. Hati-hati, jangan sembarangan di YI Skincare. Kalau kamu sayang kulit kamu, sebaiknya stop di YI Skincare mulai sekarang. Sebenarnya sejauh mana skincare boleh diracik sendiri nih. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Utama Badan POM, Maya Gustina Andarini memberi penjelasan dalam webinar bahaya tersembunyi dipalik meracik skincare sendiri. Salah nggak sih meracik skincare? Ya nggak salah. Boleh aja silahkan, nggak masalah. Karena apa? Secara tradisional zaman dulu mungkin nggak ada skincare yang dijual seperti yang sekarang. Mereka meracik sendiri resep-resep dari keraton mungkin. Atau resep tradisionalnya silahkan, nggak apa-apa. Tapi biasanya itu fresh. Jadi sekali pakai, ya udah selesai, dibuang gitu ya. Bukan disimpan. Kalau toh disimpan mereka udah tahu ini akan berapa lama. Apalagi kalau itu dari bahan yang natural. Pasti nggak akan bertahan lama. Silahkan, nggak masalah. Terus sekarang saya juga bingung ketika tanya teman-teman, apa sih ini maksudnya? Itu loh bu. Di marketplace, di medsos itu banyak diajarin cara meracik. Akhirnya saya buka-buka. Saya cari link-nya. Tapi saya nggak pengen nerusin. Karena bukan apa-apa. Ini udah kok kayaknya banyak nggak bener ya deh. Pertama itu. Karena kalau dia ahli nggak apa-apa. Kalau itu kan dari produk satu ke produk yang lain, dia campurkan. Sedangkan dia mempunyai knowledge yang cukup nggak antara produk satu dan dua ini dicampurkan. Nanti akan jadi apa? Seperti Amin Primer, kalau dicampur dengan gugus nitro akan menghasilkan nitrosamin. Nitrosamin itu apa? Karsinogenik. Nah itu cukup nggak pengetahuan seperti itu terhadap para peracik itu. Itu kalau digunakan sendiri ya monggo, nggak apa-apa. Risiko tanggung sendiri ya. Nggak masalah. Kalau memang mereka pengen mencampur-campur sendiri, nggak apa-apa. Pakai sendiri ya. Kalau ada sesuatu, jangan ngomel-ngomel sama yang memberikan guidance itu ya. Nanti ke dokter, dokternya kan tinggal terima akibatnya ya. Dok saya begini, kenapa? Meracek sendiri ya. Itu kan risiko ya. Jadi meraceknya cuma 50 ribu, ke dokternya berapa? Sekian tus ribu. Belum obatnya, belum tindakannya. Jadi oke lah ya. Jadi sekarang saya hanya membatasi bahayanya. Kalau untungnya, bagus. Untungnya yang tadi, fresh bikin masker. Lidah buaya bikin masker. Tadi apa, timun. Terus putih telur ya nggak masalah. Kenceng sebentar ya nggak apa-apa. Kalau kenceng lama, operasi plastik ya. Kalau mau. Jadi visi-visi badan pom ini memang pakemnya, kalau badan pom bicara itu selalu menyampaikan apa sih badan pom. Pertama, kami tentu saja akan melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua, kita mendukung pelaku usaha untuk membuat produknya sehingga menghasilkan produk yang bermanfaat, yang aman, bermutu. Kemudian berkualitas, kemanfaat keamanan, bermutu. Yang ketiga adalah kita mengedukasi masyarakat, memberikan literasi pada masyarakat untuk mereka bisa safe protection. Artinya bisa melindungi dirinya sendiri dari produk-produk yang tidak memenuhi syarat. Jadi kalau memilih pangan juga dilihat labelnya. Kosmetik pun juga begitu ya. Artinya masyarakat kita berdayakan agar dia bisa melindungi dirinya sendiri dan melindungi sekitarnya. Jadi kalau apalagi kita kenapa KIE-nya ke ibu-ibu biasanya. Karena ibu-ibu ini luas jangkauan sosialnya. Sehingga kita harapkan apa yang disampaikan oleh badan pom ini bisa meluas. Oke next, kemudian ini sistem pengawasan badan pom itu dari hulu ke hilir. Dari produk belum diproduksi, baru ada bangunannya. Kita sudah melakukan sertifikasi untuk meyakinkan bahwa fasilitas yang ada itu sesuai dengan standar yang ada untuk CMP-nya. Kemudian dia baru produksi. Produksi kemudian didaftarkan di badan pom. Kemudian disisusikan di market kita akan melakukan pengawasan juga, melakukan sampling, pengujian dan sebagainya. Untuk meyakinkan bahwa produk yang dihasilkan itu masih sesuai dengan ketika yang didaftarkan. Kemudian sanksinya ada tadi, ada administrasi maupun sanksi hukum kalau tidak sesuai. Jadi kebayangkan kalau meraciknya di rumah itu bagaimana? Karena untuk memproduksi kosmetik sendiri fasilitasnya harus disertifikasi, harus mendapatkan izin produksi. Kemudian penanggung jawabnya juga seorang apotekar. Ini satu-satunya di dunia peraturan bahwa penanggung jawab produksi dari kosmetik ini seorang apotekar. Mungkin di Amerika juga tidak ada itu. Kemudian waktu di ASEAN kita juga dipertanyakan kenapa Indonesia menerapkan itu. Kan itu negara kami, kita suka-suka membuat peraturan artinya kita melihat apotekar mengkompeten. Untuk di sini kita mengharapkan kosmetik yang dihasilkan oleh industri lokal di Indonesia ini memang kualitasnya bagus gitu ya. Sehingga bisa global. Kita harapkan seperti itu. Pada kesempatan yang sama, dokter spesialis kulit Fitria Agustina mengingatkan racikan skincare yang tidak memenuhi ketentuan akan berisiko menimbulkan efek samping serius dan kerusakan kulit jangka panjang. Wow, ngeri sekali ya. Kata dia, berbagai permasalahan kulit yang serius seperti iritasi dan hiperpigmentasi bisa saja terjadi akibat penggunaan skincare racikan. Menurutnya, stabilitas dan konsentrasi zat aktif yang ada di dalam skincare yang dicampur bisa bereaksi negatif pada kulit. Lantas bagaimana Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI memandang produk skincare racikan sendiri? Kita obrolin ini yuk bareng staff bidang penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Rafika Zulfa. Belakangan muncul tren racik skincare sendiri di Medsos. YLKI memandang fenomena ini bagaimana? Kalau dari YLKI sendiri memandang fenomena racik skincare sendiri oleh masyarakat ya di Medsos, tentu kami sangat menyayangkan hal tersebut ya. Karena memang dalam hal meracik obat-obatan ataupun skincare, tentunya harus dengan orang yang memang mempunyai wewenang atau kompetensi di bidang tersebut. Dalam hal ini mungkin yang seharusnya meresepkan itu adalah seorang dokter, dan yang meracik itu seorang apoteker. Jadi kalau ada orang yang dengan sengaja dan sadar melakukan hal tersebut, tentu itu melanggar aturan yang sebagaimana semestinya. Dan kami sangat menyayangkan hal itu terjadi. Mengapa konsumen skincare turun tangan coba-coba meracik produk sendiri? Sebetulnya fenomena ini kan terjadi di media sosial ya. Artinya memang untuk media sosial saat ini, konsumen tertingginya itu adalah generasi milenial, generasi Z, anak muda yang mereka cenderung sedang apa ya, tertarik begitu dengan hal-hal yang dianggap viral dan ramai. Tanpa sebetulnya mereka sendiri tuh belum tahu, belum paham ya, mengenai bahayanya tuh meracik-meracik obat sendiri tuh seperti apa gitu. Jadi memang mengapa mereka coba-coba ya itu? Karena memang anak muda ini kan cenderung rasa penasarannya tinggi. Apalagi mereka mendapatkan influence-influence atau informasi di internet yang mengatakan misalnya, oh saya meracik skincare merek A dengan obat ini misalnya, ternyata cocok di kulit, membuat glowing dan sebagainya. Nah, untuk para pengguna medsos, yang notabene memang tertinggi adalah anak muda dan remaja, tanpa berpikir panjang, tanpa mencari tahu, mereka akan cenderung tertarik dan melakukan hal-hal yang mereka anggap viral, yang mereka anggap menarik begitu. Jadi mungkin fenomena inilah yang hal tersebut gitu, yang menyebabkan fenomena-fenomena di kalangan pengguna medsos, ini ramai mengenai maraknya racik-meracik skincare sendiri gitu. Jadi ini sangat kami sayangkan, dan kami berharap adanya upaya-upaya perlindungan konsumen oleh pemerintah dan lembaga terkait. Dalam hal ini mungkin asosiasi e-commerce atau mungkin Kominfo dan sebagainya untuk melakukan pembatasan-pembatasan iklan-iklan yang beredar. Sehingga masyarakat, terutama kaum anak muda dan remaja yang mereka belum bisa berpikir lebih jauh gitu, mengenai dampak dan sebagainya, itu mereka bisa lebih terprotek dalam menggunakan medsos gitu. Jadi mungkin salah satu reason-nya itu bisa dikatakan seperti itu ya. Apa yang tidak dimiliki oleh konsumen skincare racikan sendiri jika dibandingkan produk industri? Perlindungankah, izin, atau lainnya? Boleh dijelaskan? Untuk konsumen yang menggunakan atau merat skincare sendiri dibandingkan dengan orang yang menggunakan skincare produk industri berizin, itu berbeda ya. Tapi ya begini, orang yang memang mereka menggunakan produk skincare industri jelas, mereka menggunakan produk yang izin edarnya jelas, kemudian komposisi kandungannya jelas, sesuai indikasi atau tidak, dan sebagainya gitu. Ada tanggal kadar luarsa, dan segel biasanya. Nah itu kan tentu hal-hal tersebut itu adalah suatu jaminan ya. Suatu jaminan, upaya-upaya perlindungan terlindungan untuk produk tersebut bisa sampai ke tangan konsumen dengan baik, dengan semestinya gitu. Nah bagaimana untuk mereka yang menggunakan skincare ketika mereka racik sendiri, apalagi sebetulnya mereka hanya bermodalkan dalam tanda kutip ikut-ikutan begitu, nah tentu di sini jaminan untuk mereka, perlindungan untuk mereka itu tidak ada. Mereka tidak mempunyai itu gitu. Nah ini tentu juga kami sayangkan. Mengapa sebagai konsumen lebih baik beli produk skincare berizin? Kami LKI tentu lebih menyarankan konsumen masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk skincare yang memang jelas semuanya gitu. Baik dari izin edar, mereknya, kemudian komposisinya, sesuai atau tidak dengan kondisi kulit, seperti itu. Dan kalau memang ada permasalahan-permasalahan yang lebih harus memang ditindak lanjuti, sebaiknya kami menyarankan masyarakat konsumen untuk sekiranya ke dokter kecantikan gitu, untuk memang dokternya bisa meresepkan dan diracik oleh apotekernya sesuai dengan resep dokter tersebut, jadi tidak sembarangan gitu, sesuai dengan indikasi diagnosa daripada hasil pemeriksaan gitu. Karena memang hasil pemeriksaan dari satu orang belum tentu gitu, sama kebutuhannya dengan orang lain gitu. Jadi boleh jadi nih ya, si orang pertama yang meracik ulang belum tentu apa yang dia keluhkan, obat yang digunakan dalam skincare ini cocok digunakan untuk orang lain. Jadi sebaiknya masyarakat harus bisa lebih bijak dalam menentukan pilihannya yang sesuai dengan kondisi dan terjamin keamanan itu pastinya. Risiko yang dihadapi konsumen kalau diracik skincare sendiri itu bagaimana? Ya tentu dengan tidak adanya jaminan terhadap keamanan suatu produk, risikonya tentu lebih banyak ya, lebih besar gitu. Selain itu memang kita sulit untuk menuntut ya, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh konsumen, tentu kita tidak bisa menuntut pihak manapun karena memang kita secara sadar, konsumen secara sadar melakukan hal tersebut gitu. Sehingga tidak hanya resiko-resiko kesehatan, tetapi juga resiko-resiko secara legalnya pun konsumen ini bisa terancam gitu. Karena memang mereka melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Karena seperti yang kita bersama tahu, tadi sudah saya jelaskan, bahwa meracik ini, meracik obat-obatan, tidak terkecuali skincare, memang seharusnya dilakukan oleh orang yang berwenang dan berkompetensi secara legal dalam hal ini apoteker. Jadi memang banyak sekali resiko yang bisa diterima oleh masyarakat konsumen apabila mereka melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Terima kasih staff bidang penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Rafika Zulfa. Newsweek Otoritas negara bagian California mengajukan gugatan terhadap ExxonMobil atas tugaan keterlibatan dalam krisis polusi plastik global. Gugatan itu dilayangkan setelah penyelidikan hampir 2 tahun. Jaksa Agung California, Rob Bonta, menyebut ExxonMobil mempromosikan teknologi daur ulang canggih yang kemajuannya dianggap lambat hingga diduga adanya upaya penipuan. Gugatan ini meminta pertanggung jawaban penuh dari ExxonMobil atas perannya dalam memperburu krisis polusi plastik. Di sisi lain, pihak ExxonMobil membantah tuduhan tersebut. ExxonMobil adalah produsen resin terbesar dunia yang digunakan untuk plastik sekali pakai. Kosmonot Rusia oleh Kononenko dan Nikolai Chap berhasil mencetak rekor baru untuk misi tinggal terlama di stasiun luar angkasa internasional ISS. Menurut pernyataan Lembaga Antariksa Rusia, Roskosmos, mereka mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang kosmonot Sergei Prokopiev, Dmitri Petelin, dan astronot NASA Francisco Rubio yang menghabiskan 370 hari, 21 jam, dan 16 detik di ISS pada September tahun lalu. Sementara Kononenko dan Chap menghabiskan total 374 hari di luar angkasa. YG Entertainment mengumumkan Blackpink akan kembali sebagai grup pada tahun 2025 dan menggelar tur dunia setelah tidak aktif selama satu tahun. Rencana tur dunia 2025 juga diumumkan lebih dari satu tahun setelah Blackpink menyelesaikan rangkaian tur dunia bertajuk Born Pink World Tour. Tour itu berlangsung sejak 15 Oktober 2022 dan berakhir 17 September 2023. Pengumuman ini menyusul kesuksesan MV How You Like That yang telah ditonton 1,7 miliar kali di Youtube. Keempat member, Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose telah menadatangani kontrak baru dengan YG untuk melanjutkan aktivitas grup. Sementara mereka juga menjalani karir solo di agensi masing-masing. Jennie mendirikan agensi Odd Atelier, Jisoo membentuk Blisso, Lisa mendirikan Loud, dan Rose bergabung dengan The Black Label, label musik yang didirikan produser YG, Teddy Park, dan Kush. Di akhir perjumpaan kita, saya mau ajak Anda menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini. WhatsApp Indonesia WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Bali. Autoritas Jasa Keuangan OJK Bali menggelar pasar murah melibatkan 45 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Denpasar untuk membantu masyarakat mengurangi beban pengeluaran dalam menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan. Hari Raya Galungan dan Kuningan jatuh setiap 210 hari sekali sebagai hari besar agama Hindu yang jatuh pada 24 hingga 26 September 2024. Kepala OJK Provinsi Bali, Chris Trianti, Puji Rahayu, menjelaskan, pasar murah bertajuk pekenan galungan dan kuningan ini merupakan upaya harmonisasi peningkatan akses keuangan dan pemanfaatan produk lokal. Dalam acara tersebut, produk yang ditawarkan mencakup kebutuhan pokok, jajan pasar, dan perlengkapan upacara dengan harga yang lebih terjangkau. Masih dari Bali Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali berhasil meraih penghargaan sebagai tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD untuk wilayah Jawa dan Bali tahun 2024 menandai pencapaian hat-trick setelah sebelumnya mendapat penghargaan serupa pada 2002 dan 2023. Penghargaan ini diserahkan di Jakarta dalam acara rapat koordinasi nasional TP2DD oleh Menteri Pan-RB Abdullah Aswar Anas. Penjabat Bupati Buleleng ketutlihatnya mengungkap penghargaan ini mencerminkan komitmen Pemkap Buleleng dalam memperluas digitalisasi khususnya di bidang perekonomian dan keuangan daerah. Terakhir kita mampir ke Banten. Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten mengimbau masyarakat untuk tidak menikahkan anak di usia dini guna menekan prevalensi stunting yang masih tinggi di wilayah tersebut. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Balitbang dan Lebak, Pariono, menyebut pernikahan dini berkontribusi pada kasus stunting yang didorong faktor ekonomi, pendidikan, budaya dan kondisi topografi. Pemkap Buleleng kini aktif mengkampanyekan usia ideal pernikahan yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki agar calon pengantin lebih siap secara fisik dan mental dalam membangun rumah tangga. Selain itu, calon pengantin diwajibkan mengikuti program pranikah melalui aplikasi LCMIL yang mencakup bimbingan kesehatan reproduksi dan keagamaan untuk memastikan kesiapan dalam membentuk keluarga yang sehat. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus mendengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Saya Heru Haytami pamit, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Terima kasih sudah mendengarkan